cara menambahkan efek tulisan pada video edit kain master oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan aplikasi kain master oke kemarin kita sudah bahas tentang cara menambahkan teks di video kita sekarang saya akan memberi informasi bagaimana kita bisa menambahkan efek terhadap tulisan kita tersebut oke seperti apa begini ini tulisan teks ya teks yang biasanya diotakkan di bawah nah kalau kita mau menambahkan tulisan yang lain juga boleh untuk variasi biar tidak menonton videonya kita munculkan kata lucu oke lucu caranya sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya jadi tulisan lucu kalau kita mau edit bisa kita tinggal klik saja klik disini lucu klik disini ya kemudian kita pilih yang seperti keyboard atas ini ini muncul lucu kita mau ubah boleh kita tambahkan gambar kita tinggal klik disini tambahkan gambar oke lucu oke kita tambahkan mau tambahkan gambar yang lain juga bisa disini banyak variasinya oke kan kemudian apabila kita ingin munculkan tulisan ini dengan variasi yang agak menarik bisa kita lakukan dengan ini kita klik in animation seperti ini saya contohkan ya ini slide right jadi munculnya ke kanan ini munculnya ke kiri ini ke atas ini slide down oke kita pilih yang mana terserah sekarang kita pilih saja slide down next berikutnya kalau overall variasinya ini misalnya kita mau tulisan ini agak kedap kedip sedikit boleh ini kedap kedip kedap kedip boleh atau flicker seperti ini kalau pulse seperti ini jitter seperti itu fountain seperti ini banyak ya munculnya nah kalau ring mutar seperti ini atau floating seperti itu yang ini nah squishing tuh di squeeze ditekan-tekan gitu ya diremas-remas kalau ring tuh turun hampir mirip dengan mountain tadi ya fountain counter clock ini mutar clockwise mutar lagi jadi tergantung selera kita kita mau yang mana kita pilih yang ini saja boleh bisa oke itu variasi pertama bisa kita mainkan di animations ini animasi untuk masuk ini animasi untuk keluar kalau mau keluar bisa kita pilih disini kita keluar dengan scale down saja bisa seperti itu kita mulai ya lihat ya nah supaya lebih ada efek hidupnya kita bisa tambahkan juga suaranya kan ini biasanya kita mulai dari awal dimana tulisan itu muncul kita munculkan disini taruh disini maksudnya kemudian kita klik audio audio kita pilih jenis musik atau efek suara yang sesuai biasanya saya pakai ini bisa kemudian di akhir kita pakai suara orang tertawa ya karena lucu tadi kita pilih yang ini kemudian untuk mengingkriskan suaranya sama seperti di awal ini kita oke kan kita klik suara ini kita klik kita tekan tombol speaker seperti ini kita naikkan volume nya oke ini akan naik akan bertambah volume suaranya ini nah begitu caranya oke saya ajarkan juga cara membuat efek tulisan yang bisa pindah-pindah kalau ini kan pindahnya ya di sekitar itu saja tidak bisa pindah jauh ke atas ke samping ke kanan dan sebagainya kalau untuk bisa memberikan efek tulisan berpindah ke kiri ke kanan ke atas ke bawah dan sebagainya kita harus tekan fitur yang lain oke ini tulisan kita harus klik dulu nih tulisannya oke kita tekan yang ini seperti kunci itu kita mau bawa kemana ini titik awalnya mungkin ada video khusus ya mungkin gak apa-apa ini ini kita mau pindahkan oke kita pindahkan ke atas tuh ke atas sudah mau dipindahkan kemana lagi kita tinggal pindahkan dulu geser ke kanan ini kita pindahkan ke bawah lagi tuh nah kita coba lihat ya efeknya itu seperti apa loh bergerak kan loh bergerak oke begitu ya cara memberi efek supaya lebih menarik dan tidak monoton well demikian ya tip dan trik saya kali ini singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya masih tentang tutorial seputar aplikasi edit video kanaster bye-bye semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati